Selamat malam, perkenalkan nama saya Indi Hatari Besi, NIM 2018 38154. Di saat ini saya akan membawakan sebuah materi dari ilmu kepelatihan dan materi yang saya bawakan di saat ini adalah landasan psikologi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui landasan psikologi itu bagaimana. Kalau landasan psikologi, itu berarti kita berbicara mengenai kehidupan manusia pada umumnya dan gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Kalau dalam lingkungan olahraga, ada beberapa gejala psikologi yang dialami oleh para atlet mulai dari pada persiapan sampai pada masuk dalam kejuaraan. Yang pertama itu adalah bosan. Kalau kita berbicara mengenai bosan, pasti kita semua ini memiliki rasa bosan. Kalau pada diri atlet, kita bisa temukan pada waktu latihan. Pasti ada yang tidak sabar untuk menjadi yang lebih baik. Pasti itu akan munculnya rasa bosan. Yang kedua, cemas. Kalau kita berbicara mengenai cemas, pada saat pertandingan atau sebuah kejuaraan, pada saat waktu kita yang adalah sebagai atlet, kita melihat lawan kita itu sangat tangguh. Pasti kita memiliki rasa cemas yang muncul dari dalam diri kita. Yang berikut, demam lapangan. Kalau demam lapangan ini, kita biasa temukan pada atlet yang baru-baru pernah atau pemula dalam mengikuti suatu pertandingan. Pasti ada rasa demam lapangan karena itu adalah pengalaman pertama atau kedua dari atlet tersebut. Yang ketiga, pegang. Kalau kita berbicara pegang, ini berkaitan dengan rasa cemas. Karena rasa cemas, sorry bukan rasa cemas, tapi demam lapangan. Kalau kita demam lapangan, pasti kita akan tegang. Karena ini adalah pengalaman pertama kita. Jadi pada saat kita melakukan suatu pertandingan, demam lapangan itu yang membuat kita sampai menjadi tegang. Karena tidak kira-kira biasa dengan suasana pertandingan. Yang berikut, percaya diri. Kalau percaya diri ini, kita biasa temukan pada atlet yang memiliki kesiapan yang mantap, dan sudah pernah mendapatkan kejuaraan, atau sudah pernah mengikuti banyak pertandingan. Itu pasti adalah rasa percaya diri yang tinggi dari atlet tersebut. Yang berikut, senang. Kalau kita berbicara mengenai senang, pasti tujuan kita sudah tercapai. Contohnya pada atlet, dia mendapatkan medali di suatu kejuaraan, dan pasti dia merasa senang. Atau dia memenangkan suatu pertandingan, waktu memenangkan langsung atlet tersebut merasa senang. Yang berikut, puas. Kalau puas ini, ini adalah kesambungan dari senang. Kalau kita senang, waktu kita memenang, pasti ada rasa puas yang muncul lagi. Yang berikut, bangga. Kalau kita merasa bangga ini, pada atlet, itu biasa kita temukan pada saat atlet itu mendapat juara. Lalu, dia merasa bangga dengan pencapaiannya, pencapaiannya, pencapaiannya. Yang berikut itu adalah kecewa. Kalau atlet itu mengalami salah satu musibah, kekelaan dalam suatu pertandingan, pasti dia merasa kecewa. Karena itu adalah kesimpatannya emas bagi atlet tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dialami oleh atlet dalam melakukan suatu pertandingan dan ada beberapa proses latihan sehingga atlet itu bisa kompetitif. Yang pertama, motif berprestasi. Kalau kita berbicara mengenai motif berprestasi, kita bisa temukan dua hal. Yang pertama, adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah salah satu faktor yang muncul dari dalam diri kita, yang memotivasikan diri kita untuk lagi menjadi baik. Untuk membangkitkan semangat kita dan semangat juan kita dari dalam diri kita. Itu yang disebut dengan faktor internal. Kalau faktor eksternal, faktor eksternal itu adalah faktor yang dari luar. Misalnya, kita mendapat semangat dari teman-teman kita, dari pelati, dari guru kita. Jadi, mereka itu adalah penyemangat kita supaya kita bisa menggapai impian kita. Kalau pada atlet, itu dominan pada pelati, pelati dan porter. Yang berikut, berprestasi tinggi, itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jika ditantang, akan lebih berusaha makin keras. Mungkin poin ini sangat jelas, karena pada lingkungan olahraga, pasti dalam suatu pertandingan atau kejuaraan tidak akan mau mengalah kepada lawannya. Jadi, jika dia ditantang, pasti dia akan berusaha untuk mengalahkannya. Karena itu berhubungan dengan harga diri atlet tersebut. Yang kedua, jika memenangkan bersaingan dengan mencapai standar yang ditentukan, akan merasa puas. Mungkin poin ini sudah jelas, karena apabila kita sudah menggapai apa yang telah kita impikan, pasti kita merasa puas. Yang ketiga, lebih suka pada pekerjaan yang memiliki tingkat risiko, mau dirajat. Poin ketiga ini adalah, anak dalam lingkungan olahraga, pasti jiwa muda, jiwa yang atlet yang sedang membara, pasti lebih senang dalam suatu tantangan. Mungkin ini sudah jelas. Yang berikut, apabila menyerima umpan balik yang cepat dan tepat, akan menunjukkan aktivitas kerja yang lebih giat. Ini mungkin sudah jelas. Yang kelima, menyadari bahwa prestasi besar ini diperoleh dalam waktu yang singkat dan dengan mudah. Kalau poin ini, kalau pada atlet, biasanya jemukan pada diri atlet yang memiliki semangat juang yang tinggi. Pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan latihan, sehingga latihannya itu cepat, tepat, dan jelas. Yang berikut, apabila menghadapi ring tangan, akan memikirkan alternatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Kalau poin yang ke-6 ini, ini biasa kita dapatkan pada waktu pertandingan, dalam waktu pertandingan yang dilakukan oleh atlet atau kejuaraan yang dilakukan oleh atlet tersebut, pada saat dia mendapat pekanan dari lawan atau saingan dia, pasti dia akan memikirkan bagaimana caranya untuk membalikkan keadaan, sehingga bisa menekan balik ke lawan tersebut. Yang berikut, yang ke-7, lebih senang memilih rekan yang ahli. Kalau kita berbicara mengenai ini, kalau saya berikan contoh pada atlet yang masih belajar untuk mengembangkan prestasinya, tidak mungkin dia mencari temanya yang lebih buruk dari dia, pas dia mencari temanya yang ahli, sehingga dia bagaimana bisa belajar dari teman tersebut. Yang ke-8, tidak memperhatikan orang lain terhadap dirinya, melainkan lebih memperhatikan sumber untuk mengatasi rintangan. Ini mungkin sudah jelas, karena tidak mungkin dalam pertandingan kita lebih melihat orang lain daripada tujuan kita untuk mengatasi salah satu masalah dalam pertandingan. Yang ke-9, bersungguh-sungguh dalam tugasnya. Ini mungkin sudah jelas, pasti kalau kita sebagai atlet, kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu juga ada motivasi yang tadi kita jelaskan bahwa ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang berikut ada empat komponen dasar yang membuat atlet itu atau memotivasi atlet tersebut untuk berprestasi. Yang pertama, keinginan. Kalau kita berbicara mengenai keinginan, itu sangat penting. Karena kalau kita tidak ingin melakukan hal tersebut, bagaimana kita mau berhasil dalam mencapai apa yang telah ditentukan. Yang kedua, kepuasan. Kepuasan ini sangat berhubungan dengan keinginan. Karena kalau kita memiliki keinginan yang tinggi, kita mencapai sesuatu, khususnya dalam pertandingan kita memenangkan suatu pertandingan, pasti kita akan merasa yang namanya kepuasan. Yang berikut, keyakinan. Keyakinan ini kalau kita tidak percaya kita menang, lebih baik kita berjuang. Supaya bagaimana diri kita ini memaju kita untuk memiliki keinginan supaya kita bisa yakin bahwa kita bisa mengalahkan atlet tersebut. Dan yang keempat, usaha keras. Kalau kita berbicara mengenai usaha yang keras ini, ini sangat penting. Kalau dalam proses kita melakukan sebuah latihan, kita tidak berusaha dengan keras, maka sama saja kita membuang garam ke dalam laut. Dan bagaimana usaha yang keras ini akan memaju diri kita, supaya kita bisa mampu bersaing dalam suatu pertandingan atau kejuaraan. Yang berikut kita masuk pada motivasi atlet secara mendalam. Yang pertama, merupakan sumber penggerak dan pendorong dari dalam diri. Ini adalah salah satu poin yang penting karena kalau untuk memotivasikan pasti ada kata-kata yang semangat, ada orang yang menyemangati. Mungkin sudah jelas yang berikut. Pada tujuan tertentu, akan selektif. Ini contohnya pada waktu kita memiliki, kita mau, apa, mau, mewujudkan tujuan kita, pasti kita akan selektif dan kita akan lebih fokus kepada tujuan kita. Yang berikut, untuk mendapat kepuasan atau menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini mungkin sudah jelas kalau kita mau dapat kepuasan dan kita memikirkan hal-hal yang tidak penting. Yang keempat, dapat disadari atau tidak disadari. Mungkin ini sangat penting karena ada banyak faktor yang memotivasikan kita, baik secara baik maupun secara tidak baik. Tapi secara tidak sadar itu pasti dalam membangun mental kita untuk bagaimana kita memotivasikan diri kita sendiri untuk bagaimana kita bisa memaju dan bersaing dengan orang lain. Yang berikut, ikut menentukan pola kegiatan ini sangat penting. Karena kalau kita tidak ikut dalam menyimpangkan pola kegiatan kita, pasti tidak tahu apa yang akan kita lakukan untuk bagaimana memaju diri kita sendiri. Yang berikut, bersifat dinamik ini mungkin sudah jelas dan merupakan ekspresi dari suatu aims atau efeksi. Ini adalah yang merupakan suatu ekspresi untuk bagaimana kita memotivasikan diri kita. Yang berikut, ada hubungan dengan unsur kognitif dan konatif. Oke, kita masuk dalam poin yang kedua. Setelah kita membahas motif berprestasi, kita masuk pada percaya diri. Kalau percaya diri ini sangat penting. Karena kalau kita tidak percaya diri dengan apa yang kita mau lakukan, pasti pekerjaan yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Kalau dalam suatu pertandingan yang dilakukan oleh salah satu atlet, pasti harus ada memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Supaya bagaimana dia bisa berusaha untuk memenangkan suatu pertandingan atau kejuaraan tersebut. Percaya diri sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk bagaimana kita membingang mental dan diri kita. Karena kalau kita tidak percaya diri, maka mental kita disitu akan diuji. Dan lawan atau saingan kita dalam suatu pertandingan atau kejuaraan, dia akan lebih mudah untuk mengetahui titik keleman kita. Karena kita tidak percaya diri dan mental kita mulai jatuh pada saat itu. Oke, kita masuk pada yang ketiga, rasa percaya diri, rasa harga diri. Kalau rasa harga diri ini sangat penting. Kalau misalnya saya ambil contoh pada waktu pertandingan bela diri antara dojo satu dengan dojo yang lain, pasti akan muncul harga diri kita pada saat itu. Tidak mungkin kita mau kalah dari saingan kita. Pada saat kita ditekan, itu harga diri kita yang diuji situ. Harga diri ini berkaitan juga dengan mental kita. Karena kalau kita tidak memiliki harga diri, mental kita rusak. Itu sangat bahaya. Yang berikut, penanaman, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau kita berbicara mengenai penanaman, disiplin, dan tanggung jawab, ini sangat penting. Kalau kita tidak disiplin dalam melakukan suatu latihan untuk mempersiapkan diri kita, atau suatu kejuaraan, kita tidak disiplin dalam hal itu, dan tidak ada rasa tanggung jawab, maka sia-sia saja usaha kita untuk mengembangkan dan memacu diri kita. Karena kalau kita tidak disiplin dan bertanggung jawab, maka kita mungkin tidak akan selesai untuk menggapai tujuan kita. Dan ini mungkin sudah jelas. Mungkin itu saja yang sedikit yang bisa saya bawakan dari lantasan psikologi, khususnya pada ilmu kepelatihan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.